Tersangka penjualan obat secara ilegal di Indonesia sejak 2011 hingga 2021 kini berhasil diamankan polisi. Pelaku bahkan berhasil merauk keuntungan hingga Rp531 miliar dari hasil aksinya tersebut. Setelah uang disita, pihak Polri dan juga PPATK melakukan penelusuran terhadap rekening pelaku yang ada di sembilan bank. Hal itu diungkapkan oleh kabar es krim Komjen Agus Andrianto. DP kini disebut sudah ditetapkan menjadi tersangka pelaku penjualan obat ilegal ini juga tak memiliki keahlian dalam bidang farmasi. Namun, ia menjalankan bisnisnya dengan mendatangkan obat dari luar tanpa izin edar dari Bepom. Barang yang dibeli dari luar negeri tersebut lantas dikirim melalui jasa ekspedisi. Pendistribusian dilakukan di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa wilayah lainnya. Keuntungan yang didapatkan pun sebesar 10 hingga 15 persen. Nasib pelaku pun disebut harus berakhir di penjara. DP disebut juga dikenai pasal berlapis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!